Jadi sebanyak 18 ribu dalam beberapa waktu ini, ya, terjadi memang gejolak emosi yang luar biasa dari hari ke hari. Dan seperti yang terjadi di sini, emosinya pun yang ditujukan pada isu BBM itu sangat beragam. Satu adalah soal trust, trust itu adalah bicara soal dukungan tadi, gitu loh. Jadi mereka mendukung Pak Jokowi melakukan tidak jadi batal, gitu. Tapi emosi yang lain, dia juga ada anticipation. Anticipation itu yang tadi diantaranya adalah, oh kalau kayak gitu saya akan begini, gitu. BBM naik akan begini, BBM tidak naik, bahkan termasuk urusan pindah paslon tadi, itu adalah salah satu isu yang muncul di media sosial. Nah, kemudian isu yang lain lagi itu adalah mereka kecewa, mereka marah, gitu. Apa yang menyebabkan mereka kecewa? Banyak isunya. Di antaranya adalah hal-hal terkait dengan, ini kok Pak Jokowi kok bisa ada mismanagement, miskomunikasi. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi sorotan terbesar di netizen. Jadi, nah, lucunya lagi gitu, ketika mereka bicara BBM, itu juga mengingatkan Pak Mahfud, gitu loh. Ini kok kejadiannya seperti Pak Mahfud, mau naik nggak jadi, ya, gitu. Jadi, netizen itu merespon BBM dengan segala emosinya, gitu. Oke, ini emosi yang ada di netizen berhubungan dengan harga BBM. Harga BBM. Tapi, apakah yang mereka bercuitan, nulis soal BBM ini, juga akan mencoblos siapa atau siapa, gitu? Nah, ini menarik. Jadi, 80% mereka yang merespon soal BBM itu adalah mereka yang berusia milenial. Nah, milenial itu memang dia paling cerewet di media sosial. Tetapi, adalah dari sejarah mereka memang agak susah untuk mau datang. Nah, itu adalah dari survei. Jadi, dalam sejarahnya, kaum milenial itu memang... Boleh cerewet, tapi susah untuk menunjukkan. Untuk datang. Nah, ini juga catatan buat 01 dan 02. Betul sekali. Baik, kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi. Kami akan kembali saat ini.